Intro 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 Si Angki kemana can datang datang anjir Karena ga dagoan si Angki Si Angki Si Angki yang disipliner di pecat doi lah Hehehe Karena kes kapangnya kemarin kes dipecat doi Jom sabar ah anjir can datang datang Duh tinggalin Tapi biasanya namun si Angki terdatang Wah anjir datang Eh sangat Dikontakan kabarnya dia Aecai dia tuh Siapkan dia Kan dikomplen Nah Aecai yang sama mau dikomplen Oh mereka taro dia lah tuh Iya dia orang mana Nyangki minta ke tim Hehehe Ayo wai kru ini logistik Minta duaannya kurang sama nama aja Panjangis lah Sop taro hala Eh nges mulai kan Nges Oh nges ya Hahaha Oh nges mulai Ya Floor director tuh tengah bejaan eh Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boboto mau nges Guma damang? Damang gitu Iya dong Apalagi minggu lalu ya Kita udah janji bakal ngebahas tentang Diklat Persib Dan Nungguan siangki moalnya Nungguan siangki Tegu do lanjut weh Ya udah ya Episode Kedua kalinya tanpa angki lah Hahaha Ayo lah Indisipliner wai Baiklah kita langsung akan memulai ya Si ngomong podcast untuk episode kali ini Asaparaha Ke 22 22 Nah Dan di episode kali ini kita tentunya bakal ngebahas tentang Orang Diklat Persib Dan juga tentunya Ini dong Kalo ngebahas Diklatnya Orang Poga Jersina Abdul Ajis Anji Hehehe 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 Petsna ISLU 2Hiji ISLU 2Hiji Itu berarti tahun Siapa ya eh? 2015 2014an lah 2014 ya 14-15 lah Jadi Persib mah nya Di senior Yang mau ngorana Orang ngilu Teda Azisma pada saat Pembentukan Caino 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 Ayo marah nih Tentang ISL U 2Hiji Tenggalin Urang usia muda mah Geng Mengikuti Mengikuti banget Nih urang ada buku Jejak Maungorana Kang Ndan Soehendra ya Pada saat juara ISL 2010 Generasi emasnya di Kla Persib 2010 Ya mah pembentukan Anutibasa HWorNas Tim yang terbentuk Dari 2003 Edah Edah Main bareng 8 tahun, juara 2010 Akhirnya juara Ngata komplitnya, ayo dibukanya tanya Komplit, komplit Line up KBA Nggak, enggak enggak nanya di komen Kuts, hayang bukona, kuts Ya, rare pisan bukona Rare pisan, ya bukona, tah Ranca Ekek Boys, M Agung Pribadi Randy Saputra Eh, Ilkapitano Ilkapitano Pialana Pialana, ISL 2 Pada saat dilatih oleh Pak Mustika Hadi Pak Mustika Hadi Jar, orang buka jersey Kuceripan, boga buku ISL 2 Maknanya boga naon Orang boga cahe Berarti Maknanya boga cahe Kersaha Tenang, maknanya boga buku Boga baju, ku aeng dibawah Kaptena, langsung Maju Edahan Kaptena, ku aeng didatangkan langsung Randy Saputra Yeay Nah, iya efeknya bener akhirnya Ketuk tangan Kamari salah masang Aik mau buku si Z, bawa jer Sina si Ajis Mana? Si Z, bawa klub tema Bawa klub tema Boga bapakena langsung didatangkan Sesuai request dari Bobo Toh Dan juga mau ngeras di episode kemarin Iya, kita baca komen kemarin Paling banyak komentarnya Meminta untuk mendatangkan Satu, Randy Saputra Kedua, ada Coach Mustika Hadi Mustika Hadi Dan juga Munadi Karena yang lain kita gak tau kontaknya Terus si Munadi kermain di Tira Oh, bener ya Persiapan Alusana-alusana Karena jadwal yang Padahal emang tengah beli kontak Kita datangkan Randy Saputra Ben, rumah ada emang? Alhamdulillah Alhamdulillah saya Sibuk? Nau nih ya? Sekarang mah di Jadi wakil bendara di Kony Oh, di Kony Tapi main bola masih ya? Masih komunitas ada Iya, iya Bener, bener Ini kalau Kita flashback dulu lah ke belakang Awal perjalanan karir Seorang Randy Saputra Karena yang saya bilang tadi kan Ini tim yang pada saat juara di 2010 Teh Udah terbentuk dari 2003-2004 ya? Kita tuh bareng-bareng Dari tahun 2003 2003? Nah Ceritainlah perjalanannya Sampai akhirnya Randy juga masuk Dan bergabung di tim saat itu Ya Saya berawal di SSB IP dulu Oh, IP 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 Panorama Oke Dari umur 10 tahun Saya main bola Terus 2002 Sempat seleksi juga Di Paris Power North Cuman gagal Masuk ke 2003 Waktu itu kelahiran 88 Beda 1 tahun nama saya Saya bisa masuk Oke Waktu itu pelatunya Daddy Sutendi Daddy Sutendi Ya Daddy Sutendi Udah itu masuk ke 2003 Kita gak dapet gelar Karena kita gagal di Jepara Udah itu masuk ke 2004 Alhamdulillah Alhamdulillah Juara di Jakarta Itu tadi Juara Haornas Di 2004 ya? 2004 Karena kita dulu Pakainya bukan Persib Oh Jawa Barat Oke Haornas Jawa Barat Jadi sejarahnya Sebelum diklat Persib Adalah tim Haornas Jawa Barat dulu ya? Ya karena dulu Itu belum ada diklat Oke Kita hanya perkumpulan Dari SSB SSB yang anggota Persib PTA ya? 36 PES itu Ratusan orang Akhirnya mengerucut di 30 orang 2004 kita juara di Jakarta Itu sahawai rem pemain rem pas juara? Dengan pemain yang sama Situ ada Agung Ada Dias Angga Ada Saya lupa lagi Banyak banget soalnya Oh itu pemain-pemain yang memang Dari dulu udah main bareng berarti Udah main bareng ya Sama Dias Angga Sama Agung pribadi Iya udah bareng 2004 kita ngalahin jati Waktu itu Oke Jawa Timur Jawa Timur tuh ada Luki Wahyu Andik Firmanza Oh Andi Berarti Fandi Eko belum ya? Fandi Eko belum Masuk ke 2005 2005 Suratin gagal 2006 Kita juara lagi di Tenggarong Oh itu teks Suratin Suratin 2006 Suratin 2006 juara Yang Di Tenggarong tapi kita Yang Munadi ngegolin Final Finalty Oh iya Pemainnya Munadi Saya Terus ada Rahmat Latif PSM Oke Ada Keeper Persija Oh Andri Tani Oh Andri Tani Suratin aja di dia Suratin disitu 2006 Dan pada aset itu Beliau dipinjam ya Oleh Persib Atau di kontrak Kita pinjam Tapi dari awal Oh dibinjam Dia dari Ragunan kan Oh dari Ragunan Kita dulu pinjamnya Ada Andri Tani Sama Rahmat Latif Di PSM Makassar Tengah ada juga jagoan Belik jangkung Sampai Ayuna kan masih Kayaknya Berarti 2006 Pas juara di Tenggarong Itu Randy Kapten Saya Kapten Dari Haurna Sampai ke 21 Berarti 2000 Gendep Tenggis ngangkat Dua piala ya 2004 2004 Haurnaz Suratin Ngangkat juga 2007 Main di Persibat Batang Oh sempat main di Persibat dulu Persibat Batang dulu Divisi Dua utama Eh satunya Divisi satu ya Sudah itu Dipanggil nih Sama Persibat 23 U23 Oh iya dulu U23 ya U23 ya Terus Juara tuh U23 juara U23 itu juara Di Kediri Itu formatnya belum liga ya U23 itu udah liga Belum liga kan Masih kompetisi Kompetisi U23 Turnamen ya Ya Kita juara oge Dilu cina Kapten juga itu Gak 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 Kaptennya waktu itu Will Dance ya Oh Ciparai Prai Ciparai Ciparai Tantang ke air 2008 Nah itu terbentuk lah Diklat Diklat terbentuk Waktu itu Indra Thohir Oh Pak Indra dulu ya Di 2008 Membentuk tim ini Ya Waktu itu Jamannya Pak Dada Menginginkan Pembinaan itu Lebih baik lagi Di kota Bandung Karena udah mulai Masuk pemain asing kan Di Pasir Junio 2009 Ada kompetisi U21 Saya ikut disitu juga Cuman jarang bermain Karena ada senior Terus itu 2010 lah Nah 2010 Masa-masa-masa itu Di akhirnya Di 2010 Oke Dari 2009 Boleh dibilang Diklat angkatan awal Awalnya Awalnya Adanya di Diklat versi Bener Itu teh final Padahal ya Semifinal Semifinal Kalah sama Pelita Pelita Jaya Juara 3 waktu itu Waktu itu juara 3 kan Kalah sama Pelita Pak Jajang Itu Pelitanya Pak Jajang ya Pak Jajang Pak Jajang Pamainaknya Pamain Anu Bahasa Juara jengsi Randy Si Dado Iya Dado Eta kan juara oke Disuratin Oh disuratin bareng sama Dado Tapi pas di ISL U21 Dado nya di Pelita Jaya Pindah ya Karena waktu itu Banyak pemain Diklat versi Dibawa ke Pelita Dado Dado itu kan Diklat versi dulu Sebelum kompetisi Umur 21 Itu dimulai Dado diambil ke Pelita Oh Iya 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 Jadi Dulu semangatnya adalah Ini kan Wali kotanya kan Pada Darosada ya Pak Dada itu ngeliat Iya persip kok Tuh juara-juara Gitu Yuk Dianalisa lah Pada Darosada Dan Dan kawan-kawan Di Pemerintah juga ya Maksudnya Yuk kunawan sih Tuh juara-juara Ayo guys ngedateng ke Pemain asing Segala elo kok Kau yang bawa Kan dia Can juara kini Can juara Akhirnya Jangan-jangan kita tuh Bisa juaranya pakai Pemain lokal Seperti di Liga terakhir Seperti waktu 1995 Ada faktor Pembinaan Jangan Kuduloba pemain lokal Kuma acara Bikin lah Pabrik pemain lokal Dengan cara Dibentuk di Klat Saat itu Semangatnya seperti itu Awalnya Adanya di Klat 2008 Dibentuk di Klat Kemudian Kebetulan ada peraturan PSSI Melalui badan Liga Indonesia Saat itu Yang mengharuskan Pemain U21 Yang disenior Jadi kalau klub Harus ada supportingnya Anak U21 Supaya Di NBA mah Rookie Jadi pemain-pemain orang Kayaknya Road to ESL Jadi pemain muda juga Punya wadah Karena dulu kan Dibajunya kan Kita road to ESL Jadi Saat main-main di ESL Tarung lah Di U22 Jadi pas Dibentuknya Diklat 2008 2008 2009 Itu ada kompetisinya ESL U21 Dan tadi ya Ceritanya Randy juga Sebenernya Sudah ikut Dari awal Pembentukan di Klat Awal pembentukan di Klat Nggak ikut Oh sejujurnya Nggak ikut Nggak ikut Waktu mau Terbentuknya U21 Di 2009 Baru dipanggil Oke Panggil untuk bergabung Oh Iya Iya Berarti Dari situlah awalnya Dan Di Musim kedua lah Boleh dibilang ya Musim kedua Gelaran ESL U21 Karak juara Karak juara Tapi di musim pertama juga Itu udah Ini ya Udah mulai Mengerucut sebetulnya Persaingannya Jadi Nujagona emang Cuman tilu tim Pelita Versi Tanggerang Pelita Oge kan Sebenernya gabungan Antara orang-orang Bandung Sama orang-orang Tanggerang sih Tangerang Nujagona Itu kan Pelita Kasawangan Barudak Tanggerang lah Terus Barudak Bandung Dianggap jago-jagoan juga Beberapa Coba diambil Kenapa diambil Karena platnya Ada Jajang Nur Jawa Bisa Sahari Nanjar Ferdinand Alfred Sinaga Deddy Kustandar Terus Pak Jajang kan ngomong Ferdinand Alwaya Sarena di maurang-mahnya Kurang dari pahlawan Bener-bener Yang Tanggerangnya ada Egi Melgiansa juga kan Egi Melgiansa Egi Pelita Egi Pelita Justru dari Pelita ya Egi Pelita Egi Pelita Nah terus Itu tuh seru Ternyata liganya Orang kan jadi sok nonton ya Partai puncak paling seru Adalah di Liga ISLU21 Yang edisi pertama ya Itu di semifinal Saat itu di Siliwangi Di Siliwangi Pelita Jaya melawan versi Bandung Eta Itu tuh adalah Sebetulnya itu finalnya Final ideal harusnya Final ideal Guru Jengmurid Oke platnya kan Jengmurid jaman lawan Jengmurid jaman Bener-bener Bener-bener Ya kan Guru Jengmurid Pelatihnya Pak Jajang sih gana Mbung Ele Jadi dibawalah Jajang Mulyana Di Brazil Ditatangkan langsung dari Brazil Ditatangkan langsung Itu kan si Jajang Mulyana itu Buah Vista apa Kerdi mainkan di Brazil lah Ya Dibawa coy Ngalawan Jadi Bintang hungkul itu lumayan Jajang Mulyana Deddy Kusnandan Kiper Sahar Sahar cadangan Geri Setia Adinugraha Rizky Rizky Nofriansa Safri Umri Feldinan Alfred Sinaga Anjing itu emang pelita Bahaya oke Ngeri-ngeri Pada saat itu ya Ngalawan versi Bandung Munadi Munadi Jajang Sukmara Oh itu seru partainya Seru kita Ketinggalan Satu kosong Satu sama Akhirnya Jajang Mulyana Nganggu lukun 2 heji ke gawang Deddy Haryanto Ya Deddy Haryanto Sundulan Deddy Haryanto Cadangan Nekosin Akhirnya Dia kan naik tuh Ke tim utama Nah itu tuh Nah yang seru adalah Sebelum semifinal Si Randy mencetak gol Krusial aja Krusial ketika Penantu Lawan Jepara ya Buat lolos ya Jadi untuk lolos ke semifinal Kita ada partai hidup mati Di Jepara saat itu Nah Randy itu mencetak gol Pembuka Dan itu di partai penting loh Partai penting Pada saat itu Apa nih pas Mencetak gol Atau sebelum merbain Ada yang masih diingat gak Instruksi dari pelatih kah Atau emang Udah lah ngelakuin yang terbaik aja Kan Randy jarang main ya Tiba-tiba main gak gol kan Kita Kita bang untuk membuktikan Ke Patahir sama Gumaha Waktu itu sih Karena kita udah Keadaan tertekan tuh Kalau misalkan Kita draw aja Udah gak akan lolos Ke semifinal tuh ya Kalau draw gak lolos Sebelum semifinal Perempat final Oke Kalau kita draw aja Gak akan lolos Jadi waktu itu Nothing to lose aja lah Saya ngeganti siapa Waktu itu Ya berkal waktu itu Ngegoalin Bisa masuk ke semifinal Semifinal Jadi mencetak gol penting Iya Dan itu Line hiji 2 Kita banyak beberapa Beberapa gol penting Ada-ada gol-gol penting Ada-ada Krusial-krusial Nah abis itu Kita semifinal kalah kan Akhirnya harus Perebutan peringkat 3 Alhamdulillah Peringkat 3 nya kita dapet Saat itu Lawan saat perebutan Tempat ke 3 deh Persita Pohok Lawan Lawan mana lah Ketunya Belita Persi Persita Pangkua Jadi Persipura ya Kalau gak salah gitu Kita akhirnya Dapet juara Ke 3 Dapet ke 3 Si Randy Maju gak di penalti Tasup Baik Tasupnya udah Medali Saat itu tuh Kaptennya Si Jito ya Kayaknya Masih Ian Harjito Bukan ya Kaptennya Waktu itu Munadi Jadi angkatan itu Akhirnya di edisi pertama Mendapatkan Peringkat 3 Peringkat 3 Aing kan sokla laju Latihan patohir Anjing Saya mau nengeli latihan patohir Yang mau nengeli latihan patohir Yang mau nengeli latihan Latihan Aing ngecapain aja Pernah nengeli latihan Aing ngecapain aja Jadi Persi Diklat yang pertama itu Sigananya Menentang main opat babak Sanggup Karena latihan itu Kita 4 jam 4 jam? Dari jam 8 Sampai jam 12 siang Wah Kalau adhan belum berkumanan Kita belum selesai Eda Berarti adhan ya Patokan adhan Patokan beres Kudu adhan Adhan lor Patokan adhan Gila 4 jam Main aja 90 menit Latihan 4 jam Itu tuh sesi yang pertama Kayak soren aja deh Soren 4 jam juga? Nggak Oh nggak ya Biasanya sore itu Latihan kita jam 4 Sampai jam 5 Satu jam aja Satu jam Satu jam aja Nah Si patohir tuh cuman datang Mau stick golf Panena main golf Baru udah nggak lu lupa Jadi ada kebiasaan patohir dulu Kalau hari Senin Dia udah pake baju merah Udah pasti latihannya keras Kalau baju merah Latihannya keras Sebelum latihan Kita latihan jam 8 Dia jam 7 udah di lapangan Bawah stick golf Main golf dulu Abah tahir juara Berarti mau pake baju berum Pau mainnya Anjir Terus emang Itu tuh saat itu Si gandanya Amun Barudak ini tetap Rangka Di jalur naon Emang fisiknya kuat Kuat banget Jadi nggak akan ada tuh Pemain-pemain Keram gitu Zaman Pakin Ratohir Di awal ya Karena Saya nggak pernah kalah fisik Nggak pernah kalah fisik Zaman Pak Ratohir Nggak pernah kalah fisik Jadi alasannya adalah Barudak ini mah Tile-letiknya Nges main SSB Atau ngasih di ajaran Pasing-pasing Tinggal fisiknya aja Tinggal fisiknya Kan etan Mereka sepak Baju baru Ya emang Patohir Juga dari dulu Memang terkenalnya gitu ya Pelatih yang memang Sangat mengutamakan Endurance dan Ketahanan fisik ya Karena basicnya Di UP-nya juga Dosen pelatih Pelatih fisik juga Karena pola potohir itu Dari belakang langsung ke depan Nah jadi Membutuhkan kekuatan fisik Yang stabil Dan gosipnya Ren Dulu di MES itu Katanya kalau Pemain-pemain dikelat Lagi miskin Dan nggak punya duit Pinjam duitnya keren Dicenah Keren di Sabotra ini Adalah tujuan pertama Diinjam duit Namun guys bara oke Bukan gitu Itu harus dikonfirmasi Jadi karena saya kapten Ren kalau kapten itu Mengayomi lah ya Apa namanya Kepanjangan lidah Dari manajemen Saya harus menyampaikan Ke manajemen Makanya saya banyak Dimusuhin dalam manajemen Nampung ceratan-ceratan Dari teman-teman yang lain Tiap hari Sabtu itu Kasbon Kasmariski Kasbonnya kayak siapa ke Randy Saya pinjam lagi ke manajemen Jadi dulu Itu tuh Randy tuh Kalau misalnya di MES Kita kalau nggak punya duit Udah kelaparan Udah minjemnya ke Randy Cepat Tujuan utama Itu informasinya dari siapa ya Oh Kita selalu komplik Biasa Siorang dalam Tapi Ren Kita balik lagi Ke perjalanan di 2010 Pada saat juara Pada saat juara ya Nah ini kan Penunjukan kapten lagi Di Apa istilahnya Diberikan oleh pelatih Pada saat itu Mustika Hadi Mbak Kapten Ada di Lengannya Randy Seputra nih Bagaimana perjalanan 2010 sampai akhirnya bisa menuju Ke final Termasuk juga kan beberapa Pertandingan krusial Yang Randy ngagolin Jadi setelah Juara ketiga itu Kan akhirnya ada ISL edisi kedua nih 2009-2010 Pak Tauhir diganti oleh Pak Mustika Hadi Yang notabene adalah Asistennya di Asistennya di 2009 2009 Nah itu perjalanannya gimana Tiba-tiba Randy Pilih jadi kapten gitu Jadi dari tahun 2004 Saya jadi kapten itu Nggak pernah ditunjukkan pelatih Tapi pelatih menanyakan Kepada pemain Siapa nih Yang pantas untuk menjadi kapten Selalu demokrasi Siapapun yang jadi kaptennya Tapi selalu saya yang dipilih Jadi kaptennya Tapi nggak nunjukin diri juga gitu Nggak Jadi memang Ditanya dulu ke semua tim Siapa yang siap jadi kapten Dan memang tim pelatih Juga yang memilih pada akhirnya ya Nggak pemain Oh pemain yang nunjuk Dan kebanyakan nunjuknya Randy Iya Semuanya kan kita Selalu hasil dari kesepakatan Jadi terpilai lah Saya menjadi kapten Dari 2004 Sampai 2010 Dia 2010 Gara-gara Eta Mereka sok nginjemkan duit Tapi kalau yang 2010 Pas edisi juara itu Liga ISL U21 yang kedua Pak Mustika Hadi punya pertimbangan lain Kenapa menjadikan Randy kapten Katanya Bahwa Faktor lucknya gede Ayo kita nges juara Si Randy nges ngangkat piala T7 Ini tuh ada faktor luck lah Jadi coba ini ke Randy Syukur-syukur emang juara Juara Dan salah satu pertandingan yang krusial di musim itu adalah pada saat lawan Persebaya Itu semifinal Sebelum semifinal ada dulu lawan PSPS Pekanbaru Yang menang 4-0 ya Enggak lawan Persipura Entah lawan PSPS yang menentukan kita Loroskan 6 besar Oh kita di Di Pekanbaru Di Pekanbaru Jadi itu tuh gini Kalau misalnya saat Kan yang Pelita Jaya udah lolos Ya Pelita Jaya udah lolos duluan Pelita Jaya lolos duluan Diambil kan 6 tim nih Buat dibagi 3 A 3 grup A 3 grup B Bentar diambil ke semifinal kan Ada 6 besar Nah sebelum 6 besar Kita memperebutkan 1 tiket Setelah Pelita Jaya lolos Ayah 2 di perebutkan nih Salah saya jenisnya PSPS Pekanbaru Oh iya lah kita ke PSPS Pekanbaru kan Partai Hidup Mati Dan wasitnya orang Pekanbaru Yang ini siap aja J Nah di Pekanbaru ini Ada beberapa masalah nih Yang pertama adalah cuaca Panas 36 derajat celcius Coy Di Bandung kan orang Biasanya cuma 25an Dulu gana bro Kota jenisnya jendawa gana tuh Dulu gana mah panas tuh Ini tuh 36 Akhirnya kan harus Aklimatisasi cuaca Dikasih trik lah mereka Buat ke Pekanbaru Beberapa hari sebelumnya Diberi handuid ya meh Arulin lah Sebenernya itu bukan Tita Ulin sih Tita adaptasi cuaca Geng Terus ada ini juga Ada soal wasit juga Bahwa ada Non teknis lah itu Ada dugaan bahwa PSPS Akan dibantu wasit nih Betul Wasitnya orang itu Betul Wasitnya akam sih Anak kampung sini Anak kampung sini Main lah kita di partai penentuan Melawan PSPS Pekanbaru Kakak Raksabar Harmonit bener anjing Diberi penalti Bener anjing dibari penalti Eta si PSPS Eta dibari penalti Gak masuk Rizky Bagja Rizky Bagja Diberi 2-0 Nah aku Randy Saputra Halftime itu Kita menang 2-0 Tapi kita gak bisa Keluar stadion waktu itu Oh dikepung Dikepung Amas supporter Amas supporter Iya kan ketemu Persebayaan Persipura Persipura sama Kediri Si Yongkyu Oh iya Si Johan Yoga Si Johan Yoga main Si Yongky itu enak di Bandung ya Di Bandung Di Bandung Orang Bandung kan Nah dulu Legend Kediri atau Junior Nah setelah itu Ada cerita apa lagi nih Randy Pas beres pertandingan Menentukan lawan PSPS Pekanbaru Yang seinget Randy Yang mungkin gak terlupakan juga Pada partai-partai itu Sebenernya Di partai awal Di Jakarta Kalau gak salah Kita tersewak-sewak Kalah dulu sama Persi Jatim Waktu awal Awal-awal Kita tersewak Selalu di grup itu Kita selalu tersewak-sewak Selalu Akhirnya Partai Hidup Mati Partai Hidup Mati Dan lolos terus Dan langsung Kebenaran juga Randy mencetak gol ya Nah banyak gol-gol krusial Yang diciptakan Randy Dan saat itu juga Bagja banyak Melakukan penyelamatan krusial Oke Abis gitu kan 6 besar 6 besar kita Mengajukan sebagai Tuan rumah kan Ada grup A Ada grup B Jadilah kita Tuan rumah Di grup yang bersama Persi Kediri Dan Persipura Di Indonesia Tuan rumah Tuan rumah Sulitan lah Sulitan lah Sulitan di Lawan Persipura Kalau gak salah Oh yang lawan Persipura Oh yang lawan Persipura ya Kita 2-1 Kalau salah Oh nya baru dah Persipura Aralus Oge Jaman itu Yang golitnya Sigit Sigit Hermawan Sigit Hermawan Loloslah kita ke Semifinal Nah iya Nukudur yang dicari Taken Seru soalnya Lawan Persibaya Surabaya Itu dia Lawan Persipura Persibaya Surabaya Kumaha Di Lawan Persibaya Surabaya tuh Itu memang tegang sih Sebelumnya kan pertandingan tertunda Karena hujan Oke Oke Di Siliwangi ya Di Siliwangi Permainan alot Karena Persibaya juga Pemain bagus-bagus Ada pemain nasinya Kok gak salah Oh Aduh Aduh Brazil Akhirnya gagal penalti Sisi Eta Fandi Eko Utomo Pemainnya Fandi Andik ada gak ya Kau gak salah Andik Lupa-lupa Ada Kau gak salah Kita ketemu Persibaya tuh Dua kali Di penyesihan Sama di semifinal Semifinal Bapak kedua Saya golin Menit 60 Atau 70 Menit 60 Itu kalah dulu Atau menang dulu Menang dulu Menit 80 Kita Kusi Fandi Eko Terjadilah Perpanjangan waktu Masih tetap Satu-satu Aduh penalti Tapi sebelum Aduh penalti Jadi kan Orang menang Hiji kosong Melalui Randy Ia gol krusial Dewa di semifinal Kamu sih sering mencetak Gol krusial Siga atap bro Di partai penting Gak gol Randy gak golin Satu kosong Jebol Disamakan oleh Van Deku Otomo Awalnya kan kita Menganggap persembahan Lewatlah gitu Gampang Ternyata tidak semudah Itunya Jawa Timur Ngesemain Hujan Ngesik itu Ngesiap tempur Nah Menit 70-an Atau 80 Kita dapet penalti Si Bacun Gagal Angung Agung pribadi Tisi Agung Bacun Namun Gual Gak selesai Tapi pas Aduh penalti Ini Ada cerita lagi gak Cerita menarik juga gak Aduh penalti Banyak cerita menarik Gak ada yang Mau nenang penalti Salah satu Salah satunya itu Agung pribadi gagal Gak mau nenang penalti lagi Tapi pada saat itu Ditunjuk sama Ditunjuk Nahjong kalima Kita sampe yang selita Sampai ke 6 Sampai ke 6 Oke Tapi yang kedua kalinya itu Si Agung pas adu penalti masuk Gagal deh Agung pribadi Jadi Jadi adu penaltinya Kedua orang Nontonnya Kayak di sini Berang najong pertama Ren ya Si Randy Gak tau menang koin Saya mah terakhir Saya mah terakhir Enggak Kita koin tasnya menang Nendang pertama kan Itu Kunaon najong pertama Ren Kunaon kita memilih Untuk menendang pertama Karena koinnya dapet Menendang pertama Satu kosong Satu sama Dua kosong Dua satu Nah penendang kelima Persib Lanca ekek boys Si Etang guys gagal Di babak Di babak 90 menit Pas adu penalti gagal Gagal deh Bres Gagal ya Langsung menang ya Penendang kelima Agung gagal kan Akhirnya Persebaya datang lah Penendang kelima Yang kelima itu Kalau gak salah Keluar Oh si Etuna keluar Oke Langgung nahan itu Pertendangan ke enam Oh jadi Iya Nuka lima out Tambahan satu kan Tambahan satu Diurang ya gagalnya Mau gak mau Saya yang tendang ke enam Yang ke enam Tujuh Kalau gak salah Ada yang gagal satu Yang ke enam Pokoknya yang gagal Yang ke enam tuh gagal Oke Akhirnya si Persebaya gagal Nah yang ketujuh nih Penentuan Penentuan Randy Nambah yang ketujuh Saya masuk Yang Persebaya Yang Persebaya Diblok sama Rizky Bagja Diblok sama Rizky Bagja Jadi Sebenernya Agung pribadi Harus berterima kasih Kepada Rizky Bagja Namun Si lain si Bagja Mana melengkap Ngelarna di Bandung Gong Dan Agung pribadi Waktu tuh nangis Entah cari kunawan ya Entah cari kunawan ya Kalau Kalah Umar nena Ya kena Mungkin merasa bersalah juga ya Saumur hidup Terlupakan Gagal dua kali final Dua kali gagal Dan gagal lolos juga Ke final gitu kan Dan itu pas Jadi kan penendang ke tujuh nih Randy Nge-golein kan Kalau berarti penendang ke tujuh Berarti si Imbung Najeng di lima pertama Gak mau waktu itu Karena penendang ke tujuh Udah gak ada yang Kan gini Waktu itu Di catat itu Hanya lima penendang Oke Yang ke enam itu kan hanya Jadi kita pilih lagi tuh Yang ke tujuh Gak ada yang mau Sebenernya ada striker Waktu itu Sigit atau Rudy Yang gak nendang itu Oke Gak mau Gak mau Gak mau kapten yang bertanggung jawab Pasti balik ke Nika Kapten ya Iya Oke Sampai gak masuk Sayang nangis kayaknya waktu itu Tapi masuk Rizky Bagja Prostabot Rizky Bagja Oke Rizky Bagja Rizky Bagja Jadi abis gitu ya Pas Rizky Bagja udah nahan di penalti Itu kan Wah itu tangis haru coy Agung itu adalah nangis haru dan nangis Nangis yun Sampai Pak Ocew Bapaknya sampai pingsan Wah Sampai pingsan Oh Yang nyedeg-degan beneran nih Gak mau Memuncak gitu kan Terus ditambahnya Beneran lolos ke final kan gitu Iya akhirnya Karena kita di musim yang sebelumnya Gagal di semifinal Iya lamun gagal deh kan Dua kali gagal Berarti di semifinal gitu Generasi emas ini Maksudnya gagal deh Gagal deh gitu Bener 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 ya Si Bagja keralus Gak semua di pekan baru nahan di final Di kan di partai krusial Nah di semifinal Di krusial di nahan di Di gendong gue Haji OCT Wah itu ada fotonya kan Ada fotonya Wah itu keren lah gitu Partai yang mengharukan Aik merinding gitu Tapi agung pribadinya Tapi gue mana gelarnya lengkap Gue gak asli Akhirnya gelarnya gara-gara ini kan Nah semifinal lolos Majulah kita ke partai final Partai final Lawan Plita Lawan Plita juga ya Iya tegang Karena Ya mengulang Di tahun kemarin kan kita ketemu Karena kita di penyisian Kita kalah di sama Plita Oh sempat ketemu juga Satu grup ya Satu grup Di Karawang ya Di Karawang kita kalah Di Bandung kita menang Oke Nah itu dia Berarti yang paling menegangkan Menurut Randy Pada saat itu di final Atau semifinal justru Di semifinal Semifinal malah ya Semifinal Oke Karena kayaknya Waktu itu Paling berat kayaknya di semifinal Ya karena itu ya Dua kali Agung Tidak bisa mencetak gol Lewat penalti Dan adu penalti Terus juga Tegang tuh ya Pasti tegang Tegang Yang mau Nendang penalti Dan akhirnya Randy bertanggung jawab Karena kita gak ada planning Buat adu penalti Waktu itu Oh iya Nyangkanya Persebaya Bisa lah gitu Iya Karena kita pikir Persibaya itu Gak bagus dari penyisian Sampai ke semifinal itu Kurang bagus Kurang meyakinkan lah ya Kurang meyakinkan Pas di semifinal Ngaedankan Mereka nating tulus kan Main di Di Bandung Nah terus Eta Pak Mustika pas Ngomong lima penendang Eta Arembungan Ren Gak ada yang mau Si Munadi Gitu Gak ada yang mau Mustika waktu bilang gini Siapa yang siap Dendang penalti Diem semua Cici Ya ya kebayang sih Eta ada yang dengan Bisa ya Pastinya Aduh Ya mungkin Yang berkesan menurut Randy Karena adu penaltinya itu Dan semua pemain juga Ketika ditunjuk Diem Karena beban kegagalan Di semifinal pertama Kita terahum Kalau gagal dia kan Ya gitu Ya kan Randy itu Angkatannya Randy ini Terakhir di ESLU21 tuh Angkat Habis gini kan Usianya lewat Usianya lewat deh Iya kan Jadi Now or never Gini Lament Ayo ngirah deh Mulai juara deh Nah dan pada akhirnya Masuk final Dan juga jadi juara Terus Perasaannya Randy Gimana ketika Ngangkat piala Dan juga di pertandingan itu Cerita final deh Pas sebelum final Itu pede tuh Bahwa Yang balesnya pelitom Musim lalu ya Jadi angkatan saya Waktu itu tuh Tidak pernah merasakan Emangnya gagal di final Oke Angkatannya dia bener ya Iya 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 2000 opatnya 2000 opat 2000 genap Kita berhasil lagi kan Dan emang udah main bareng kan Cuman bisa jadi senjata makan Tuhan Kenapa Takutnya kita over Pede Oh iya Pede ya Makanya Waktu move final itu Kita selalu Apa namanya Ketemu nih Di saat sudah maghrib gitu Kita selalu Ngobrol dengan pelatih dan manajemen Untuk menghilangkan itu Karena kita gak pernah namanya gagal tuh di final Kalau udah ngepi final Mas mau gagal lo ya Soalnya Overconfidence itu bakal bahaya Kalo di pertandingan Menganggap enteng lawan itu Udah ada paling bahaya di spotball Jadi itu di Jangan sampai menganggap enteng pelita saat itu Jangan Karena pelita waktu itu pemain juga kan Bagus-bagus kan Ya Tapi yang pentingnya kan Dede plus standar juga kan Taksih Berarti Randy sesalamat nyisi dadonya Pas kointos ya Pas iya Milih bola apa milih tempat cuna Iya 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 Pembaturan kayaknya Iya iya Di situ dah fotonya sama dado Nanti kita tayangkan Kita tayangkan Foto sama dado Nah pada saat final Sepertinya Angin berhembus ke kita Pada saat keeper pelita di kartu merah Iya Jadi Dan penalti ya Awal pertandingan sebenarnya kita tertekan sama pelita Oke Tertekan Menit keberapa saya lupa Keeper pelita dapet kartu merah Karena dia juga bocor ininya Kalau gak salah Dapet kartu merah Di situ Jajang Nurjaman juga meminta Pertandingan dihentikan Oke Tapi Kita sepakat untuk melanjutkan pertandingan Oke Dapet final ti lah Munadi waktu itu yang Nendang ya Yang nendang Masuk Terus Ada gol balasan dari pelita Tapi dia nulir wasit Oke Karena memang offside sebenarnya Tapi dari pihak pelita tidak menerima Udah Menit ke 90 Kalau gak salah Budiawan Oh sundulan Sebagai gol penentu 2-0 2-0 Telak di situ menang Udah juara Udah Juara Juara Nuantik Nuantik Semifinal si Bagja kan Nahan final ti jagonya Final cedera Kanak-kanak Kanak-kanak Gisbeak Bangnya Menit genep puluhan lah Jadi si Bagja Teng cedera 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 Jadi kan Jadi keluar kan Diganti Nah pas diganti Ini dianggap Amma Anak-anak pelita Ia ngelelahkan waktu Murun Ya udah Gua sisah Hanya nomor 99 Si Varianza Itu ribut kok Varianza striker Iya benernya Nah saat itu Ada fotonya nanti Kita tayangkan ya Si Randy Dipisahkan Sebagai kapten Murunnya Si Bagja diudah Ngelelahkan waktu Murunnya Dan emang cedera Soalnya di pertandingan itu Banyak perselisihan Kalau gak salah Karena gengsi Saya sama Daddy juga Berselisi di pertandingan itu Oh iya Opa Ado-ado omong berarti Iya Oh disini Ado Iya sama Dado Ya iya lah Final Panas gitu ya Terus saling Panas karena banyak orang Bandung kan disana Pride Jawa Barat juga Gitu kan Iya Iya ada Dado Kakaknya Dado juga main Andri Jadi back Andri Karmuron Dia juga main Oh ada anak diklat juga disana Andri juga namanya Andri Kurniawan Andri Kurniawan Sebelumnya di Persif Pindah kesana Jadi emang Dia jadi nyakeni sih Sobernam Diklat Jaman Eta Diklat-diklat Persif Kayaknya sama Nama Rodak Oh jadi panasnya Eta nya Eh malamannya diklat Persif Si iya di Kartu Berem Rudy Giovanni Oh iya ya Oh Rudy Giovanni main di Gelut Ya soalnya kan Mungkin untuk mengamatkan pertandingan itu Sebenarnya Gak parah-parah sama Penanggarannya Tapi Rudy Giovanni Kartu Merah Oh maksudnya si Keeper itu di Kartu Berem Yang ini sama yang adil Kartu Berem Oh iya ya Sehingga nya gitu ya Sehingga nya gitu Jadi emang Rudy Giovanni juga ini Legend diklat juga nih Kayak Randy Sebenarnya iya Bahwa ya Stryker jago Stryker berbahaya Dari awal Mulai itu tadi ya Di Haornes Dari Haornes Rudy Giovanni udah mulai Merintis gitu ya Oke oke Ferdinand itu jaman bahwa Tidak jago Rudy Giovanni Kartu Tignak Ini jago pisang Yang menonjolnya adalah Rudy Giovanni Sprint punya Finishing ya Finishing oke Gelut Wani Kan jelam mana Wani gelut Asgar Asgar Lancaknya Juan-Juan Adiknya Adiknya Juan-Juan Rudy Giovanni itu legend pisang Jadi ada beberapa nama legend Yang waktu di klat Itu memang Bakal alus ya Bakal alus gitu Ya salah satunya Di generasinya sebelum Randy ada Ervina kan Iya Ervina Bener Alus ya Ada oleh Ada oleh Pemain timnas Siapa yang tengah tuh ya Orang Garut juga Pemain timnas Pokok Jamannya Atep tuh Oh jamannya Atep ada pemain timnas Oke Itu juga gak naik ya Satria Nurjaman Satria Nurjaman Satria Nurjaman Iya bener-bener Tapi pada saat itu Pada intinya Tim Diklat Persib Juara ISL U21 Dan Randy sebagai kapten Mengangkat Piala lagi ya Mengangkat Piala lagi Dan Pemain terbaiknya Munadi ya Kalau gak salah ya Pemain terbaiknya Munadi Pemain terbaik Munadi Dan ini adalah Angkatan emasnya Persib Diklat Persib saat itu Ini tuh di gadang-gadang menjadi Munceng The next The next Persib tahun berapa Juara 95 Ini mah golden generationnya Persib gitu Atau ti ujung ke ujung Itu jarakuan KB Bener Back Yan Harjito Tengah gelandang menges pastinya Dias Angga Munadi M. Agung Pribadi Sama Randy Randy Saputra Sigi Termawan Sama Rudy Giovanni Sigi Termawan Kita kan ti ujung ke ujung Udah ngeri akhirnya gitu Ya Golden generationnya Gak pernah kalah di luar Gak pernah kalah di luar Tim ini Gak pernah kalah Oh selama Uwe belum kalah ya Belum pernah kalah Kita kalah sekali Lawan pelita aja Oh pas di awal Pas di awal Yang notabene si Dado Oke maksudnya lumayan nanya Tapi berarti si Dado T'asup Iya ya T'asup golden generation Iya ya Berarti Dado mah Ceren pernah Jeng Persib Ceren pernah juara Pernah di junior Di junior pernah juara Di suratin Di Tenggarong Oh masih bareng juga Oh pas Pas juara di Tenggarong Kaptennya Berarti Randy Kaptenan si Dado nya Iya Nah Ren Setelah U21 ini selesai Otomatis kan beberapa Angkatannya Ini kan tidak bisa melanjutkan Dan ada beberapa pemain Yang akhirnya Direkomendasikan Dan ikut seleksi Berarti pada saat itu Untuk masuk ke senior Senior ada tujuh orang Ada tujuh orang Kalau masih inget Siapa aja Pada saat itu Ren Saya Agung Agung Dias Angga Rudi Giovanni Rudi Sikit Sikit Termawan Rizky Bagja Rizky Bagja enggak Oh enggak Anggi Indra Anggi Indra Anggi Indra sama Jajang Oh oke Oh karena Rizky Bagja mah kan masih main Di liga berikutnya ya Kapten Menggantai Tongkat Estafet Kapten diganti Kasih Bagja Musim berikutnya Bagja ya Kapten Itu dari tujuh pemain Yang ikut seleksi Yang tadi disebutin tadi Salah satunya Yang masuk adalah Randy Sangat disayangkan Dari tujuh pemain Hanya tiga orang Tiga ya Berarti Randy Dias Agung Dias dan M Agung Iya Tiga pemain Eh tahun ujung Saharil Ishak Akhirnya Satu tim Daniel Darko kan Daniel Darko yang awal Daniel Darko Tenggila sih Tenggila Berarti Agung main di Inter Island ya Pada saat itu Kita main di Inter Island Inter Island Anu nomor sapulunak Kusi Randy Tiba-tiba Hilton datang Tiba-tiba Hilton datang Ditarik Manajemen bilang Randy kamu harus Ganti nomor runggung Kenapa Ada Hilton Masuk Aduh Jadi etat cerita Nah itu kan Itu juga Sebetulnya Oleh pengamat-pengamat Sepak bola Bandung itu Dulu disayangkan Maksudnya Ini tuh Generasinya juara Tim Noh Alamsah Haja pernah bilang Generasi Manya Lamenti Junior Nanggles juara Tentunya bakal juara Dih Tenggila dipecah Waktunya Waktu pasti juara Dih Justru harus dikasih Jam terbang Ya kayak lama Sianya Barcelona lah Geng-gengan Pique Ivo Bregas Masuk ke senior Mengikut seleksi lagi Malah Mengikut seleksi lagi malah Awasnya kita dibina Sebelas pemain itu Gimana caranya Suatu saat Sebelas pemain itu Bisa ada di lapangan Bersama-sama lagi Karena udah pernah juara juga Di junior Iya Idealnya seperti itu ya Ya minimal ngerasain Bench lah tuh ya Mengamati seniornya Main Waktu itu kita Nggak mikir Awasnya Sebelas pemain lah Minimal Magang pun Tidak ada masalah Sebenernya Oh gitu Dari pemain di kelecet Justru magang juga Nggak masalah Yang penting Setahun dua tahun Kita ikut atmosfer di senior Kita yakin Waktu itu kita bisa jadi Kayak pemain senior-senior yang lain Iya Ayah pulungan Nenalah gitu Ya karena Tileletik Ngesmain bareng Ngeske buktian Di nasional juara kok Nah itu Karena kita udah ngebuktiin Di nasional kita juara kok Apa yang kurang dari kita Tinggal dibina aja Itu aja yang disayangkan Itu aja kok Jadi Yang disayangkan Generasi emas ini Iya Emang lebar ganti Akhirnya tidak Yang keambil cuma tiga doang tadi ya Iya tidak panjang menit Dan yang Akhirnya merasakan juara di Tim senior kan cuman Agung Cuman Agung Cuman Agung Dias waktu itu juga kan Hanya satu musim Pindah dia ke Samarinda Kecamarinda dulu ya Kalau Dias ke Samarinda Dias jurnal di Bali mana? Iya di Bali Jadi pada saat Agung Teh Agung mah masih bertahan kan Agung bertahan Randy tuh dari Persib ke Persis Solo ya? Iya Iya Ke Solo dulu ya? Jadi Ceritain jangan ya Jadi waktu itu Sebenernya sih dipertahankan Dipertahankan di Tim senior Di musim kedua Entah kenapa Ada miskomunikasi mungkin Yang mengharuskan Randy pindah Mengharuskan Randy pindah Tapi kan waktu itu di media kan Yang gak baik juga Tidak tau kenapa Randy tidak datang saat launching Padahal tidak seperti itu ya Padahal tidak seperti itu Tidak seperti itu Tindahlah akhirnya ke Solo Di Solo berarti berapa musim? Satu musim Satu musim Satu musim di Solo Berarti si Rudiana Nunturkan jejak nasi Randy Iya Rudiana kan ke Solo Bener-bener Blank Di Solo satu musim Setelah dari Solo Pelita Bandung Raya Waktu itu Pembentukan pertama Dipanggil ke Pelita Membuat seleksi Masuk Masuk di Pelita Pelatihnya Simon Simon Di Pelita Kurang lebih satu musiman juga ya Satu musim Satu musim di Pelita Terus cedera Lembar Cedera lutut waktu itu Cedera lutut Lutut mah Paman bola Manya Kurang lebih lah Jangan sampai kena lutut Tapi Ren Kalau boleh diambil ya Perjalanan ya Di 2000 tilu 2004 Beberapa kali ngangkat piala Beberapa kali sebagai kapten Apa yang benar-benar dirasakan oleh Randy Aing teh saling repersif Aduh Yang benar-benar didapat pada saat itu ya Pengalaman berharga seperti apa sih Yang dirasakan Juara Koncinya bisa jadi juara kamar itu Kunaan Kita di tim waktu itu Selalu Yang gak pernah saya lupakan sih Kekompakan tim Kompakan tim Kompakan tim Karena kalau tim kita udah kompak Istilahnya gini Kalau kita di tim senior itu kan Ada kubu Kubu gitu ya Kalau dulu di tim kita itu gak pernah ada kubu Kebersamaan Kebersamaan Makanya kenapa Kalau misalkan kita main di luar Kita gak pernah takut Mau dilicikin wasit Mau di teror sama penonton Kita gak pernah takut Kenapa Kenapa kita juara Di Tenggarong Jadi hati kita itu udah 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 nyatu Udah menyatu Dan gak cuman pemain Dari pelatih Manajemen Kita gak pernah ada yang namanya Otoriter Pelatih tidak pernah otoriter Diberi kebebasan Asal kita punya tanggung jawab di lapangan Nah itu Jadi satu poin penting adalah Kekompakan dan kebersamaan Dari yang Randy pelajari selama Mengikuti tim D-Club Dan juga selama ada di tim junior Terus Semenjak berkarir tuh Sampai akhirnya jadi pemain profesional Yang paling diingat Siapa nih Pelatih yang menurut Randy Akhirnya bisa bikin Wah Ini nih pelatih terbaik lah Menurut Berjasa Berjasa Pelatih paling lengkap Gelar di usia muda Suratin Suratin Haornas Suratin U21 Porda Oh iya Berarti setelah 2010 di tutik Di tahun yang sama Porda tahun yang sama Emas ya Oh Porda Jawa Barat Emas Emas Kapten asa Saya Mas Porda Maaf Maaf ya Maaf Ini malah ya Ini bener-bener legend D-Club Soalnya urang pas Final di Jalan Karupat Urang nonton Gak hitung Haliput Oh Itu lawan mana Kuningan Lawan kuningan Kita kalah dulu 2-0 Kalah dulu 2-0 Kita dramatis misalnya Dramatis Kita kalah 2-0 Babak pertama Di ruang ganti Kita udah yang Saling menyalahkan Chaos Chaos Udah chaos Di ruang ganti udah chaos Tapi akhirnya pelatih menenangkan Pelatihnya Mustika Hadi Mustika Hadi Gimana caranya Babak kedua Kita harus membalikan keadaan Oke Babak kedua Balik keadaan 3-2 Comeback is real Sahwain wakulkan ya tak Harita Rudi Giovanni Budi Awan Budi Awan Sigit Sigit Atan lalu juara Golden Generation Iya Iya ya 2010 SLU21 Hampir semuanya ada disitu Jadi kita Trouble Apa Triple winner ya Trouble Trouble winner Iya 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 Aku akan rendi Trouble winner ya Dari mulai Haorna Surati Trouble winner di 2010 Oh 2010 Oh 2010 Berarti Porda ISLO 21 ISLO 21 Sama Porda Sama ada Kejuaraan di Jawa Tengah Waktu itu Nasional juga Tapi itu Saya lupa apa nama kejuaraannya Itu juara-juara Oke Dan tiga-tiganya Randy jadi kapten Tahun itu kapten Ngeri-ngeri Mana tuh salah Mau aja lo makan Gelah tuh ngeri Wah Aik di DM Langsung Tapi tadi kan Randy sempat bilang Kalau pelatih yang berjasa Adalah Mustika Hadi Kenapa seorang Mustika Hadi Pada akhirnya dipilih Soalnya Randy Saputra Sebagai pelatih yang berjasa Apa yang paling diingat Wajangannya dari Mustika Hadi Mustika Hadi Itu pelatih saya Dari umur 10 tahun Di IP Dari 10 tahun Di 10 tahun Yumpah Mustika Dari 10 tahun Dan dia selalu mengingatkan saya Kalau kamu Mau jadi pemain Jangan pernah malas buat latihan Berdarah-darah lah Dalam latihan Tapi kamu Akan mendapatkan hasil terbaik Dari latihan kamu itu Simple sebenarnya Simple aja Mana giat latihan Edankan di latihan Dan dia bukan pelatih Yang Melarang pemainnya Untuk melakukan apapun Di luar lapangan Di bebas Asal ada tanggung jawab Makanya kenapa Pemain itu happy Dan loyalitas kepada pelatih Oke Respect Respect Pak Mustika Next Pak Mustika Boleh Semoga schedule nya cocok Lain Semoga buka kontak Nah boleh Tapi melihat Pembinaan teh Memang ya Menjadi Salah satu faktor yang sangat penting Di tim sepak bola Mau dimanapun Di seluruh dunia Ya kan Ya kalau kita ngeliat keluar kan Edan Pembinaan di Liga Inggris Pemain-pemainnya Karena tiap tahunnya selalu ada nama Nama bagus ya Nama bibit Bibit bagus Nama-nama itu ya Tapi ya mungkin ya Kita melihat juga Entah itu faktor apa Tidak semua yang dari Diklat Akhirnya bisa bertahan lama Dan punya panggung Ya kalau ngeliat era sekarang Mungkin yang masih bertahan Ada Bo Bo ya ya betul Kalau Aziz kan dia keluar dulu Keluar dulu Balik lagi Si siapa Zola juga keluar dulu Dipinjamkan Erwin Erwin keluar dulu Ferdinand pas juara oke kan Ferdinand kan keluar dulu lah Ferdinand mulai di Persiwa Persiwa Ya kan Baru balik lagi setelah itu Dan juara Tapi Ren Menurut pandangan Randy ya Ini biar pemain muda ini Yang dari Diklat Atau dari yang kategori usia muda ini Bisa akhirnya dapat panggung Di Persib Apakah kudu keluar dulu lah Ya kan Ya jam terbang ditambah Dan segala macem Atau Mana berjuang Wedi dia bertahan Dan keknya pasti ada tempat Sebenarnya kalau misalkan Pengalaman saya Pemain muda itu Memang harus keluar dulu Karena mereka akan Ditempa mentalnya Di luar Tapi kalau misalkan Dia bertahan di Persib Karena kalau Misalkan Persibnya Masih tetap Ingin instan Dan mendatangkan Pemain-pemain bintang Dan maaf ya Kalau Bobotohnya juga Tidak sabar Tidak sabar Bobotoh itu Harus sabar Kita misalkan Pemain muda itu Mau kita angkat Buat menjadi Pemain yang Baik ke depan Bersabarlah Dua atau tiga tahun Pemain itu Biar ditempa Yang penting tidak ada gradasi Oke Pemain itu bakal berkembang kok Pada akhirnya Tapi kalau misalkan Kita mau ngomong Apakah pemain Mudah di Persib Harus keluar dulu Atau tidak Menurut saya Keluar dulu Keluar dulu Keluar dulu Supaya tadi mentalnya Tapi gini Ada lemahnya Kalau misalkan Dia sudah di luar Dan dia Mainnya bagus di luar Menjadi bintang Pemain yang balik Persib akan Susah lagi mendapatkannya Sata 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 Ayah lo Ayah lo Baturan urang Oke Jadi menurut Randy Memang harus keluar Untuk mencari Ilmu tempaan Dan Cari jam terbang Untuk dihargai juga Di Persibnya sendiri Karena kalau dari Kalau dari runutan Ya cuman Sibow Yang dari Junior Bisa langsung Manggung dan pemain inti Biasanya kan Kalaupun Masuk senior Itu biasanya Bench Cadangan Tapi kan dari seribu Cuman satu Paling Iya Dan saat ini Kita punya harapan Mungkin ada di Beckham ya Etam Etam Valeron Oh Valeron Ada Valeron Ada Aldi Adiknya Randy juga Oh iya Aldi juga masih di Di Ponjabar Di Ponjabar Nah bibit-bibit ini Yang akhirnya Aldi pun kemarin main Di Bali 19 kan Oh sempat ke Bali Di Bali 19 Oke Supaya gak ada Missing link Kayak golden generation ini Maksudnya Supaya mereka Akhirnya bisa manggung Perduk-perduk Jawa Barat Dan Perduk-perduk Bandung ini Bisa naik di Nasional Iya tuh Karena kalau kita Menurut ke beberapa tahun Ke belakang Juga pada saat beberapa kali Persib juara Teh Ya dari mulai era perserikatan Juara Liga 1 Terus juga di Pemain lokal Pemain lokal Ada ambil pemain lokal Di situ Berdipisan Ini artinya gimana Sekarang PRnya gimana Caranya yang Jago-jago di junior Dan di Diklat Dapet Jago juga di senior Nah Etasin lo kududu di Kududu di panggihkan Formulana coy Hargailah pemain lokal Jangan selalu pemain luar Yang dihargai Gak wani ngadu Asal diberi kesempatan ya Asal ada kesempatan Diberi kesempatan Diberi menit bermain Atau tadi Minimal Yang ngerasain bench dulu Ya Ngamatin seniornya Betul Beri kesempatan Buat magang pun Gak ada masalah Mereka senang kok Mereka bakal belajar Mereka bakal maju Menimba ilmu Betul Tapi kalau misalkan Mau instan terus ya Pemain muda Kita akan keluar terus Bro bahala Messi nya Nih ngalih lah Ronaldinho main Pas main di pertandingan pertama Oke Messi gak gantikan Ronaldinho Contoh ta Messi makanya bajunya Gombrang Bisa PSG Orang mah Finalnya Muncet nih Orang gerbas di Orang Orang Moga pengalaman Yang mungkin Randy juga gak tau Jadi Aing Bas Yata pernah nonton Di Siliwangi Kan Persib senior Uji coba Lawan Uruhiji Entah lawan Saha Randy udah naik ke senior Uji coba di Siliwangi Saat itu Orang kan Kalau Uji coba mah Kosong kan Stadionan Nonton di VIP Samping-samping orang Ya ayo Sehingga keluarganya si Randy Gak rilis Terus Keluarga kok gak rilis ya Keluarga bukan ya Bener Oh kayaknya Terus Kayaknya ada mamahnya juga Ada keluarganya Randy Tukang kacang lewat Keharapun Aing Tukang kacang kan Ayah kan Laman di Siliwangi Tukang kopi Tukang kacang ya Kalau pernah tukang cuan Kayak ayas ya Tukang kopi Nung aduknya Pakai bungkus nanti Terus datang kan Keharapun Aing Bari jualan Bari nonton Si Randy pake nomor 10 Tukang kacang Ngomong Eta nomor 10 Butut ke Itu Terus ya Eta budak Aing Si 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 Mau dibalik Kacang Eta budak Aing Langsung tukang kacang Cabut Beneran Waktu Coba lawan mana Memang Gak bagus Tukang kacang Tukang kacang Tukang kacang Bari nonton Biasanya Karena tukang kacang Eta nomor 10 Lu butut gitu Cina bisa ke Persib Eta budak Aing Si Artinya memang Kalau udah masuk Persib Semuanya bangga Keluarga bangga Jawa Barat Bangga Itu ada Sisi historis Dan pasti selalu ada Apa ya Istilahnya Bobo Toma kan Komentar A, B, C, D Selalu Kita harus siap Karena main di Persib itu Bukan hanya harus Hebat main bolanya Harus hebat mental Mentalnya juga Nah itu dia Quotes Quotes Nah jadi bukan Persib Tidak hanya butuh skill Yang jago Tapi mentalitas Oke kudu jago Mental Skill sebagus apapun Ya kita bicara Waktu Bay Haki Saharil kesinipun Mereka siapa sih yang Oh iya Merakuakan kemampuannya Skillnya bagus kan Bayi Haki Saharil tapi Ada sedikit mental Yang tertekan Waktu di Persib dulu Jadi gak keluar Berarti yang kemarin Coach Ripan ceritain Bener ya Dikonfirmasi nih Yang ngerin Berarti kan Trendnya mah bareng sama Saharil kan Barang-barang CS Nah itu dari semua Pemain asing yang ada Pada saat itu Apa yang bisa dipetik pelajarannya Kan ada Saharil Ada Gonzales Pablo Frances Pablo Frances Terus juga senior-senior lah Pada saat Ada Hilton Eka masih disitu Ateb Siapa tuh diantara semua pemain senior yang paling ngomong junior-juniornya pada saat itu Ren Yang ngomong Randy lah Minimal Yang Randy akhirnya merasa nyaman Iya abang Aing ya gitu Minimal Lancek Aing ya Gitu lah Di zaman itu semua kok Semua ya Semua 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 Tidak pernah menganggap kita junior Mereka di lapangan kita sama rata aja Tapi Ren Pemain favorit Pemain Persib favorit Di bahalan Pemain PKI Nah Pemain Persib Favorit Dari dulu sampai sekarang LKP Tano sih Suwita Patah ya Suwita Patah oke next suwita kenapa Ren? kenapa suwita? eh tapi pernah main bareng sama suwita? main bareng di tim sih belum pernah kalau di luar pernah dia punya jiwa kemimpinan di lapangan dia punya karisma kalau di lapang dia selalu menenangkan pemainnya di saat pemainnya emosi atau pemainnya tegang pemainnya salah ini dia gak pernah menyalahkan tapi dia, saya dengar cerita ya dia selalu membantu pemainnya itu untuk menaikkan lagi percayaan dirinya suwita patah baturan kelas lain pas kuliah anjing ke depan emang Kang Witana telat kuliah itu dia cerita generasi emas generasi emas ini Renny mungkin mau ngasih tips nih buat adik-adik kita ya yang mungkin sekarang lagi berjuang di akademi dan di diklat terutama yang ada di 36 PS ini gitu ya apa nih pesan-pesan buat mereka? buat anak muda yang sekarang sedang berjuang ada yang di akademi ada yang diklat sekarang ada yang di ponjabar juga banyak orang bandungnya juga kan calon-calon generasi versi ke depan jangan pernah lelah untuk menggapai cita-cita udah apa namanya kalau kita gagal coba lagi kita kan misalkan seleksi ke tim luar nih gagal coba lagi masih banyak tim kok kayak banyak contohnya dulu Asep Berlian oh iya dia gagal seleksi disana disini disini dia menemukan tim yang cocok dengan pelatih sih biasanya pelatih yang selalu menemukan kan akhirnya dia menjadi pemain besar kok iya bener ya Asberte pon 2012 Jabar pon Jabar 2012 Jeng Aziz Jeng Aziz ya sama Aziz sama Erisus 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 nah etaknya generasi emas ta juara pon kamari 2016 2016 Mas Aziz Pas ada penaltinya Ya Aziz Bo Kenerasi emas Hen Hen Ya itu generasi emas Setelah generasinya Randy yang munah di Rudi Giovanni, Randy dan kawan-kawan ada lagi generasi yang muncul di permukaan ya Jola dan kawan-kawan Jola dan kawan-kawan kita suka ya soalnya soalnya generasi Jola dan kawan-kawan mereka masih banyak yang bertahan sampai sekarang seperti generasi saya yang lambat laun meredup kalau mereka 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 ada ada pelatih yang selalu memberikan motivasi dan mau membawa mereka ke tim tim manapun oke kalau diarahkan kesempatannya ada ada kesempatannya ada kalau dulu kita tidak ada yang mengarahkan kita hanya fokus untuk mencapai ke Persib Bandung ya yang penting kurang masuk pulang KPR ship oke tapi ya jangan takut buat seleksi ke tim lain kalau misalkan jadi gini banyak pemain muda sekarang kalau gagal di Persib itu mereka sudah nyerah akhir dari segalanya akhir dari segalanya padahal belum tentu padahal belum tentu kalau mereka seleksi di luar mereka keterima mereka bagus Persib juga bakal ngeliri kok iya apalagi kan mungkin Persib juga Najiro Hatena ya orangnya pasti bakal nyangan di pemain asli Jawa Barat pemain lokal yang punya kualitas ya kan akhirnya berarti bawa dei bawa dei gitu berarti lamun randy ya coach kisahnya seperti apa nih kalau kita gambarkan nah lamun lagu lamun lagu ya ini pasti dinantikan sama ini yang dinantikan sama dan mau ngerti sila on seven apa tuh kisah klasik untuk masa depan benar benar ya iya benar iya benar kenangan-kenangan pada saat juara di usia muda iya itu intinya harus kembali lagi karena kenapa coba ini tim ini dikenang terus karena saat itu prestasi seniornya gak ada oh jadi baru udah waktu kita konvoy itu tim Persib senior ikut konvoy tuh sakit haus gelar saking kesewanya Boboto iya 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 Boboto itu waktu final itu penuh kan iya iya stadion penuh dari semifinal udah penuh udah penuh tapi final itu penuh banget melepas dahga juara tuh sebetulnya diawali oleh juara ya iya tim jaren di 2010 ya iya 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 karena seniornya gak juara-juara saat itu dari 95 baru juara lagi kan 2014 2014 nah 2010 gak ada yang juara ya akhirnya anak-anak muda ini yang bisa membanggakan kota Bandung iya wow benar-benar kisah klasik untuk masa depan Rizky Bagja Rudi Giovanni Munadi chybaclub pribadi kita respect semua pada tim 2010 saat itu yang bisa membanggakan kota Bandung ya anak-anak muda golden generation saat itu ya关 termasuk rendy Saputra ada juga coach Musihkah Hadi ya Musihkah Hadi ya kita usahakan untuk diundang ya eh Pokoknya Hathur Nuhun sudah pernah membanggakan dan sudah pernah menorehkan cerita manis di tahun 2010 luar biasa tapi itu buku iya rare aja sih gana nya isi hase-nya isi haasnya isi haasnya isi haasnya dengan bukannya aduh sebrasok sebrask akhirnya ada jiwa dagangnya tinggi ya tuh nye disi duitkan wajur orang man dekat TV duiten jauhi pi omongen ya nama bro asli yaudah deh iya haturnya dah terima kasih sekali lagi buat Randy Saputra luar biasa sehat selalu sukses selalu kita minggu depan ketemu lagi episode ke 23 kita bakal ngebahas apa tungguin aja ya kalau gitu kita ber-empat pamit ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah